Intro Dilansir dari Gelora.co Kadis tenaga kerja Aceh Tak ada pekerja asing di lahan Prabowo Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah Kaus Sarsah mengatakan Pihaknya tidak menemukan tenaga kerja asing bekerja di PT Tusan Putanil Stari Yang dikelola oleh Prabowo Subianto Apalagi, kata dia, perusahaan tersebut sudah lama tidak beroperasi Dengan normal pasca PT Kertas Krav Aceh Collapse pada 2007 lalu Yang dijadikan pemasok produksi kayu pinus dari THL Tidak ada lagi, tidak ada tenaga kerja asing Tidak ada yang bekerja di situ, kata Kaus Sarsah Saat dikonfirmasi FIFA Kamis 21 Februari 2019 Menurutnya tenaga kerja asing itu bekerja di PT KKA Namun perusahaan itu sudah berhenti beroperasi Dulu di KKA mungkin saja ada Kalau sekarang tidak ada tenaga kerja asing di THL Tegasnya Sebelumnya mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka Wilayah Lingel Bernama Fosan Azima Buka-Bukaan Tentang kabar bahwa calon Presiden Prabowo Memiliki 97.300.000 hektare lahan di Aceh Terima kasih telah menonton!